Musik Berkat kerja cerdas dan kerja keras dari seluruh PIA, pimpinan jayasan, pimpinan universitas, berikut seluruh sifitas akademika, seluruh program studi yang dimiliki oleh Universitas Balikpapan sekarang ini telah terakreditasi. B, perguruan tinggi ini atau Universitas Balikpapan ini telah setara dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi atau universitas-universitas di luar daerah, baik di Jawa maupun daerah-daerah yang lain. Ingin kami sampaikan bahwa visi Unibah adalah unggul, mandiri, dan berbudaya. Semua itu dicapai melalui pengajaran yang baik, penelitian yang bermutu, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri. Bahwa telah banyak prestasi mahasiswa dan mahasiswa Universitas Balikpapan yang dicapai baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Selamat datang di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balikpapan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unibah saat ini telah membuka tiga program studi, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Ekonomi. Ketiga program studi tersebut, Alhamdulillah, telah teragretasi B oleh Ban PT. Oleh karena, kami FIP Unibah siap menerima amanah putra putri Bapak Ibu untuk disiapkan menjadi calon guru. Mari bergabung dengan FIP Unibah Kota Balikpapan, gerbang cita meraih prestasi dengan Ridwa Ilahi. Di sini saya kurang lebih sudah tiga tahun ya, dan Alhamdulillah tahun lalu saya lolos program seleksi magang dosen dari Kemris Teknikti. Pada kesempatan tersebut, saya ditempatkan di Universitas Negeri Surabaya. Di sana saya memperoleh banyak ilmu, salah satunya adalah tentang e-learning. Dengan adanya e-learning, mereka tetap bisa memperoleh materi dan dapat mengumpulkan tugas-tugas via Google Classroom tersebut. Di kesempatan kali ini, saya lolos penelitian dosen pemula yang diselenggarakan oleh Kemris Teknikti. Manfaat untuk penelitian ini adalah, ke depannya saya berusaha untuk mengajak teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa pendidikan matematika, untuk meneliti bersama dengan saya. Oleh karena itu, mari bergabung bersama Universitas Balikwapan, khususnya FKIP Universitas Balikwapan. Dosen-dosen di sini sangat peduli terhadap lingkungan, khususnya saya sendiri. Saya pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 8 dengan melakukan penanaman mangrove. Penanaman mangrove itu sendiri sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi kami, karena kami dapat mengetahui informasi tentang mangrove itu sendiri. Mari kuliah di Universitas Balikwapan, khususnya Fakultas Keguru dan Dungu Pendidikan, sehingga kita dapat bersama-sama melakukan pengabdian kepada masyarakat, baik itu di mangrove ataupun di tempat yang lainnya. Hai, nama saya Edithriana, saya mahasiswa benibat, program studi pendidikan ekonomi. Saya seorang pengusaha dengan omset, usaha sekarang sekitar 25 juta sebulan. Saya terinfrasi karena ada mata kuliah kewirausahaan di Universitas Balikwapan. So, bagi kamu yang ingin jadi pengusaha, jangan ragu untuk masuk Universitas Balikwapan. Dulu, dosen kami pernah menantang kami untuk menerbitkan suatu tulisan di koran ternama. Kemudian, saya mencobanya dan tiga hari setelah itu, tulisan saya dimuat yang berjudul Indian Kecil. Tulisan yang kedua saya berjudul Kilometer 17 dimuat di buku yang bertema 120 penulis untuk Balikwapan. Setelah saya bergabung di beberapa organisasi yang ada di Universitas Balikwapan, saya dapat mengasah kemampuan saya di bidang kepemimpinan, saya juga dapat mengasah kemampuan saya berbicara di depan umum, dan saya juga dapat menambah relasi. Alhamdulillah, kami dari impunan program studi pendidikan matematika telah menyelenggarakan Olimpiade Tahunan Matematika yang pertama sebalikwapan. Sekarang, giliran kalian. Dari pegawainya, dosennya, dekannya, semua nyaman menurut saya dan memberikan saya motivasi-motivasi, nasihat, dan dukungan, apalagi saya sekarang nih lagi skripsi ya. Alasan saya bergabung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balikwapan karena saya melihat dari prestasi-prestasi dari para alumni yang sudah cukup baik dan telah tersebar di berbagai sekolah yang ada di kota Balikwapan. Kalau saya, pasti basically karena saya ingin jadi seorang guru dan saya yakin Uniba itu bisa mencetak generasi-generasi guru profesional. Kenapa mesti harus ke Malang? Kenapa mesti semua bayar? Ya di Balikwapan ada sebuah perguruan tinggi yang bagus, yang maju. Kenapa mesti harus jauh-jauh? Ya kan? Belum masalah pengawasan di sana. Tetapi yang jelas bukan semata-mata karena alasan jauh, tetapi memang Uniba mempunyai kualitas yang hampir di atas rata-rata perguruan baik negeri maupun swasta di Garibang Jantung. FGP Uniba Garibang Cita Meraih Prestasi Terima kasih telah menonton!